Halo teman-teman terima kasih sudah menonton channel ini jadi di video kali ini aku kan kasih sebuah tutorial tutorial pemasangan mod Aston Martin vintage GT 12 di GTA 5 dan langsung aja jadi habis di download ya jadi teman-teman bisa langsung ekstrak ya habis di ekstrak ya langsung aja kita yang kita pakai ingat yang kita pakai adalah addon ya guys ya jadi nggak yang lain kalau story please tuh enggak usah ada yang pakai addon jadi di sini adalah kita bakal dulu petunjuknya ya seperti biasa lah ya blablabla blablabla gitu ya kan jadi di sini kita buka dulu ya di sini ada folder diy.cvgt12 jadi ini kita copy oke kita copy terus kita buka directory GTA kita gitu di sini kita buka update x64 dan delpex ctrl-v atau pasti juga bisa oke habis itu kita buka open i4 ya di sini open i4 nya kita pilih update ya kita pilih update update rpf terus ada common dan kita buka data di sini teman-teman seperti biasa ya DLC gitu klik kanan dan edit jadi kita tambahin baris yang ini ya kita copy ya kita copy terus kita tambahin di sini paste Oke nice habis itu kita tutup aja ya tutup terus kita cari Extra Extra klik kanan dan pilih edit di sini teman-teman tambahin baris yang ini ya yang ini di copy terus disini dipastein pastein Hai paste Hai nice gitu oke namanya Hai VGT12 Hai dan kita langsung ke game aja ya dan sekarang kita udah sampai di game ya teman-teman ya jadi langsung aja jadi teman-teman bisa tekan F8 ya jadi kita disini akan input modal Hai di sini teman-teman bisa ketikkan VGT12 VGT12 Hai nice gitu nice ya 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 biasa aja lah kau ah kamu sekali Hai jadi disini kita akan review sedikit ya Hai disini kita akan buka dulu pintunya biar jelas gitu ya kan di sini di sini di sini dia pakai velg udah rank 20 ya buahnya vrally disc brake udah ya udah di di sini sebelah depan belakang terus master Ramp nya udah berembo ya terus di belakang bagasinya kosong Oh ya Oh nice inget lah ya kalau diperhatikan dari bember depan bember belakang sama sampingnya ini udah pakai seret karbon semua nyen tapi anehnya kok sebelang-belang nih sebelah kanan warna klipper remnya oranye sebelah kiri merah Wow aneh jadi sini adalah mesinnya V12 jadi ini namanya Aston Martin vintage GT12 karena dua bersilinder nih jadi kawannya tuh ada Lamborghini ada Ferrari V12 juga ada yang lain mungkin ya juga dan kita akan kedalam ya dikitang review dalamnya Hai buah naik pingit guys dari dalam disini kita lihat Hai dasbornya udah kayaknya bukan karbon ini tapi kayak ya karbon Hai yang tengahnya kalau udah semua kiri-kiri-kanannya kayaknya ini bukan karbon ya kayak karpet apa gitu Hai terus pintunya udah power windows ya kan Hai disini bangkunya dua ya dua terus pintunya juga dua ya disini speedometernya masih analog ya terus ditengah-tengah sini ada beberapa perangkat elektronik Hai main lah ya kan Hai dan sekarang kita akan ke bengkel dulu ya kita akan lihat kalau di besi kalau di modifikasi sekalian apa sih ya kan dan kita langsung ke bengkel aja guys Hai jangan takut guys deket kebengkel hai 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 udah bakalan udah apa namanya udah berpengalaman nih ini udah hafal betanya kalau masuk sini dari mana agar masuk sini lihat nah gitu jadi sampai yang kita perlu lemak maaf gitu ya kan kalau misalnya sasar gitu ya udah terbang aja mobilnya gitu Hai Oke kita langsung ke workshop Aduh Hai what miracle did you want me to perform jadi ini adalah master Martin vintage guys gt-12 ya untuk amor kita pakai yang 100 brake kita pakai yang untuk balap ya terus Bampernya wah uh mau bisa ganti guys jadi kita pakai yang bawah aja ya itu ya di belakang juga kita nanti yang berhenti yang oh nah yang situ ya kan engine level 4 Hai hood Hai bau seri ganti Hai oke kelasan nggak usah lampu nggak usah warna Hai kau kan ini plat warna kita ganti pakai metalik Wish keren banget guys jadi metallic ini susah jadi lawannya gitu maksudnya dibawahnya tuh carbon seret carbon jadi agak susah menyesuaikannya gitu Oke kita pakai yang ini aja atap nggak usah sudah diganti spoiler kita pakai suspensi rendahin ya transmisi kita pakai punya balap dan turbo kita pasangkan wheels untuk velg aku nggak mau ganti karena ini udah keren juga ya Windows kita pakai limo dan oke kita langsung luar wih nice guys Hai nais gitu cuman wingsnya ini jelek gitu karena terlalu pendek sama terlalu kecil gini mobilnya gede ya oke guys sekian dulu untuk video kali ini ya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen pasang mode di GTA 5 nya dan sampai jumpa